Hai kocak seperti ini Bambang nah dah lah saya masuk dulu guys Nah taruh di ini terus kita taruh ini kita pencet yo Halo guys balik lagi bersama saya gue sampo leng pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi petualangan survival professor di channel ini temen-temen dengan bersama si Bambang dan piginya yang mau meninggoy itu darahnya dua lagi guys ya kasihan kasihan gimana ya bagi temen yang tahu cara nambahin darah ini pigi gimana guys soalnya udah dikasih wortel sama kentang enggak mempan guys enggak ada nambah-nambahnya guys coba temen-temen yang tahu komentar di bawah ya dan juga ada dari kalian yang komentar katanya biar eh apa namanya bentar katanya biar ininya 30 level 30 ada yang bilang taruh di bawah aja guys ya oke kita coba ini kan 28 nih kita buat bookshelf lagi guys ya Nah kita lihat nih apakah di bawah bisa kebaca atau tidak kita lihat case Oke jadi disini kita buat seperti ini seperti ini pas banget kita butuh dua ya Nah kita kita taruh kembali apa sih Bambang Oke katanya taruh di bawah nah coba kita bakalan taruh di sampingnya eh oke dan kenapa sama lah jatuh sih kocak bentar Bambang Nah kita taruh disini Nah apakah itu bisa kebaca guys kita coba Hai nggak kocak nggak kebaca guys nggak bisa guys ya Nah nggak bisa guys tuh nggak bisa jadi kayaknya harus ini deh rak-raknya itu harus kelihatan loh masa kita hancurin ini sih pembatasnya guys ganti aja dulu dah untuk sementara kalau kita sudah punya ruangan enchantment mungkin kita bakalan perbaiki lagi ya jadi ini untuk sementara aja untuk eh maksimalin level kita guys Oke jadi mungkin saya bakalan taruh disini nah dan juga di sebelah sini guys mulai hari ini pigiku namanya asep Oke sip asep eh bentar-bentar Bambang itu mau turun kocak kita taruh disini ya Oke untuk sementara aja guys kita taruh disitu soalnya ini enggak Max sampai 30 nah ini baru sampai 30 guys dibawahnya enggak bisa ya Oke kita coba nih nah oke sip jadi ini udah bisa 30 kita bisa enchant sampai Max 30 level ya Oke sip dan pada episode sebelumnya disini kita sudah buat yang namanya itu mesin otomatik eh sapi itu kita kasih makan dulu jadi disini saya belum aktifin soalnya sapi yang diatas ini yang akan beranak masih kurang teman-teman jadi kita bakalan tambah-tambah lagi ya nah beranak lagi beranak-beranak nah seperti tugas ya jadi kita kita banyakin dulu induknya setelah itu kita baru buka trapdoor yang ada di sebelah sini kiri dan kanannya ya oke dan ini sebenarnya cara kerjanya deh saya tunjukin nah ini kan udah gede nih yang kemarin yang kecil nih Nah kita langsung gituin aja dan BEM dia bakalan taruh jatuh ke bawah teman-teman sticknya ya Oke sip jadi seperti itu Bambang mantap kan Bambang Oke jadi seperti itu guys dan pada video kali ini kita bakalan buat XP farm dari skeleton spawner guys spawner skeleton jadi kita lihat dulu di luar udah malam mungkin kita bakalan tidur dulu terus kita langsung kerja aja besok guys Oke let's go Bambang tidur Oke selamat pagi kita langsung saja teman-teman kita rapi-rapikan barang-barang dulu tidak lupa untuk memakai armor Oke dan disini saya mau coba teman-teman eh ada sesuatu yang ingin saya coba guys nah disini saya bakalan coba apa yang ada di bawah sini teman-teman ya sini saya bakalan coba di sebelah sini kita turun seperti ini kita taruh di bawah kita seperti ini saya mau lihat di bawah kita ada apa nih Oh kagak bisa ya kayak gini harus ada dindingnya ya sekitarnya biar bisa melihat Oke lah jadi kita cari dinding dulu biar bisa melihat atau kita taruh bloklah ke dindingnya gitu guys nah disini saya rencananya mau cari yang namanya itu main save pasti ada main save dekat-dekat sini guys jadi mungkin saya bakalan ke tempat mining dulu untuk melihat dimana letak main save teman-teman soalnya saya sama Bambang belum pernah nemuin main save disini ya dan juga pada episode mining kemarin Bambang menemukan yang namanya itu spawner skeleton guys jadi kita bakalan buat XP farmnya disana ya oke di sini saya bakalan coba bagusnya itu katanya harus ada dindingnya sekitarnya nah jadi kita buat kayak gini aja tidak lupa ini nah kita coba nih waduh kelihatan Bambang kelihatan kocak nah kelihatan guys dibawah lava sini nggak ada ini ya nggak ada diamond ya oke guys jadi karena setahu saya ini pandangan kita nggak bisa ke atas mungkin kita bakalan dari atas guys guys jadi kita dari atas biar pandangan kita itu lebih luas guys seperti itu kalian pahamkan maksudku eh few moments later di sebelah sini kita tinggiin lagi seperti ini ini juga lihat Bambang lihat kita masuk di sini nah kita taruh di sini eh gimana ya Oh taruh blok di sini Bambang di samping ini jangan dihancurin kocak ambil taruh blok maksudnya taruh blok kocak seperti ini Bambang nah udah lah saya masuk dulu guys nah taruh di ini terus kita taruh ini nah kita pencet nah luas kan nah nah ada main save dibawah sana guys mau coba kak Bambang Bambang pikir kok waduh Bambang udah pakai diamond dan udah kencam coba Bambang pinjam Bambang saya mau lihat kamu dapat apa Bambang nah Bambang ada unbreaking dan efisiensi tiga masing-masing tiga lumayan dah Bambang tapi nggak ada fortunenya ya kita butuh fortune guys mau coba kak Bambang nah coba tuh Bambang yep lihat Bambang di arah mana ya arah mana ya sana bentar di arah selatan Bambang di sana ada ini main save nah jadi di arah selatan ada main save ya jadi kita bakalan buat jalan untuk kesana oke dah saya cari jalannya dulu dan disana ada spawner laba-laba sebenarnya kita butuh railnya sih temen-temen legal temen-temen ya ini legal kita bakalan turun dari sini oke sip kita bakalan turun dari sini semoga aja ini udah jalan yang bener ya lu jalan aja Bambang saya bakalan ngetes lagi kita taruh sini dan BBM BBM nah itu terus aja Bambang udah ketemu itu ke kiri satu kali Bambang ke kiri satu kali legal guys jadi boleh ya pastinya Mojang udah tahu lah pokoknya ya temen-temen ya nah disini kita bakalan ambil railnya temen-temen karena disini kita butuh rail temen-temen wuduh rame guys rame 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 Bambang kita terpojok kita terpojok guys hajar terus nggak habis-habis loh kok nyerang gua sih itu Bambang buat pedang dulu sana Bambang gua mau mati kocak gua mau mati parah kok gini doang sih menselnya Bambang kayaknya luas deh tadi ya bahaya tuh Bambang sakit banget Bambang sakit banget itu Bambang makan-makan kocak mati lo makan nah tuh makanan tuh nanti lo mati kocak itu bahaya sekali Bambang jangan dilawan sih ini Wow emang sempit guys emang sempit udah nggak ada realnya itu gua lihat nih guys nah ada tuh di sana guys jauh tapi nanti udah kita cari jalan ke sana nah itu ada ada main save lagi ya di sana kita langsung ke tempat sebelah aja untuk membuat exp farm temen-temen Ayo Bambang kita siapin dulu barang dah tunggu disitu aja dah Bambang kita butuh solsen solsen dimana katanya Bambang punya solsen tapi dimana dah nggak ada kocak Bambang nggak punya solsen guys saya masuk nederl dulu dah eh ada kok ini eh kita ambil aja dulu guys daripada kita masuk ini lagi kan kocak terus kita butuh solsen nah kita butuh rumput laut guys Nah kita ke laut ya kita bakalan ambil rumput laut lagi Oke guys jadi kita ambil rumput laut yang banyak soalnya disini kita bakalan eh manfaatin uh mau mati manfaatin rumput laut ini untuk membuat ini temen-temen eh airnya itu full air nanti dah saya tunjukin gimana kalau full air gitu oke guys jadi kita langsung ke tempat dimana ada ini ya eh skeleton spawner spawner skeleton oke jadi disini kita bakalan turun ke bawah ke tempat mining Bambang kemarin makanya disini kita bakalan butuh rail biar sampai sininya cepat nih oke jadi disini kita langsung buat aja disini kita bakalan buat setiap sisinya itu empat dari spawnernya temen-temen ini udah 2 3 4 terus ketinggiannya nah itu kayaknya empat deh ketinggiannya empat guys rada-rada lupa juga saya nih nah terus habis itu disini kita bakalan gali ke bawah lagi kayaknya 5 deh Oke jadi setelah ini kita butuh air 2 ember lu punya air kak Bambang kita taruh di sebelah sini nah setelah itu kita taruh juga di sebelahnya lagi tadi sebelah kanannya temen-temen nah kita taruh di sebelah sini oke jadi seperti ini jadi disini rencananya saya bakalan buat spawnernya itu eh XP farnam itu one hit temen-temen ya Nah jadi kita bakalan buat eh skeletonnya naik dulu terus dia turun lagi gitu Nah jadi disini kita bakalan buat lubang yang seperti ini bentar kita hancurin dulu seperti ini kita hancurin sesuai garis airnya temen-temen nah setelah itu disini kita hancurin tiga blok di tengah-tengah sini seperti ini nah setelah itu kita hancurin dua blok seperti ini setelah itu hancurin lagi di sebelah sini dan hancurin lagi di sebelah sini nah seperti itu guys oke disini kita butuh yang namanya soul sand nah saya sudah ambil tadi kita taruh soul sand nya disini terus kita butuh ini temen-temen perser plate dari batu kita selalu sain disini setelah itu disini kita taruh perser plate disini temen-temen nah seperti itu ya terus kita kasih slab di atas sini nah seperti itu setelah itu disini kita bakalan gali ke atas buat naik setinggi 23 blok deh minyam piket dulu aja bang bang minyam piket bang bang minyam dulu nah ini kan enak guys pakai ini aja untuk hitungnya 12345678 9 10 11 21 17 18 19 20 21 22 23 oke sip nah jadi disini setelah ketinggian 23 disini kita tambah deh eh jangan deh nanggung nanti mah skeletnya langsung mati ketinggian temen-temen ya Nah setelah itu disini kita hancurin lagi ke bawah temen-temen ya eh tingginya sama 23 ini udah 12345623 nah selesainnya disini jadi kita bakalan buat semacam semacam elevator air untuk naik di atas nah jadi kita bakalan taruh aja kayak gini eh ini kok ada lubang disini nggak boleh ada lubang guys ya nah nah ini udah sampai di atas temen-temen jadi kita buat kayak kayak gini nah terus kita buat di sebelah sini eh kayak gini temen-temen nah kayak gitu eh bentar-bentar jangan sampai jatuh oke jadi kita turun aja seperti ini nanti skeletnya itu dia jatuh terus masuk sini terus dia bakalan naik terus di jatuhkan lagi dari sini temen-temen dia bakalan jatuh di sini temen-temen ya Nah jadi kita bakalan buat jalan ini hancurin dulu udah bambang rapin dulu bambang kamu buat jalan di sini bambang nah soalnya disini tempat jatuhnya nanti jadi disini kita tinggal tutup aja guys seperti ini nah oke udah bisa sih seharusnya nih sudah itu kita taruh kelp biar kita bisa naik elevatornya itu berfungsi guys nah jadi kita taruh kelp seperti ini nah kita taruh kelp seperti ini sampai di atas temen-temen nah sampai sini ya setelah itu kita hancur turun aja hancurin di bawah eh no 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 semua jatuh hampir jatuh kalau saya jatuh mati itu kocak nah kita turun dulu guys nah kita turun terus kita hancurin aja nih nah otomatis busa busanya atau gelembung-gelembungnya bakalan aktif ya nah tuh aktif ya kan misalnya saya buang apa ya kabel stun nih dia bakalan naik tuh terus nanti bakalan jatuh di tempat si bambang nah jatuh kan kabel stun nah itu guys oke setelah itu disini kita bakalan buat sistem dimana eh masuk chest nanti gitu loh gimana ya cara jelasinnya disini kita bakalan buat Hooper dulu guys Hooper nah kayak gini hab terus disini kita taruh Hooper di sebelah sini teman-teman nah seperti itu dan setelah itu disini kita bakalan kasih slab di sebelah sini nah disini juga terus disini kita kasih slab eh bentar kita kasih blok nah kayaknya kayak gini dah nah ini kelihatan nggak sih sama skeletonnya kayaknya kelihatan deh kayak gini dah biar nggak kelihatan teman-teman sama skeletonnya Oke jadi seperti itu guys kamu buat ruangan deh disini bambang bentar nah biar bisa kebuka nih nasib jadi ini seharusnya udah selesai sih teman-teman kita tinggal selesaiin ini hancurin hancurin torsnya terus kita tutup semua ini oke nah jadi disini eh sebagian turun dulu lah kok kok gini ini memang memang ke kanan aja Bambang nggak bisa gini memang nggak bisa jadi harus kayak gini memang harus kayak gini enggak papa enggak papa enggak simetri wambang nah setelah itu disini kita hancurin di sebelah sini nah kita hancurin sisi-sisinya ini nah jadi kalau skeletonnya nge-spawn dia langsung jatuh langsung mengalir ke sana ya Nah jadi disini sisa tugas saya sisa hancurin tors-torch yang ada di sini teman-teman Nah itu udah spon no 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 bentar guys bentar-bentar Oke saya hancurin hancurin dulu semua guys itu be kabel stone yang masih ada di dalam ya Nah disini saya udh-udh-udh-udh Oke ini udah selesai ya udah nggak ada nih udah nggak ada batu-batu ataupun tors tidak disana dan disini saya mau mati guys oke jadi disini saya tinggal tutup-tutup aja semua ini nah semuanya Bambang ditutup nah jalan turunnya ke sini dan kita tinggal tunggu skeletonnya aja turun ya kita intip dulu guys nah aduh udah ada tuh lah tapi langsung mati kocak gimana ya bentar guys dia langsung mati jadi kita tuh jadi kita buat tingginya ke mana ya Bapak bentar Bambang Oh kayaknya dia perang di bawah guys jangan ngintip Oh iya 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 jangan ngintip Bambang kayaknya dia tadi perang di bawah makanya itu lah kelihatan Bambang oke kita sudah berhasil membuat yang namanya itu XP Farm dari skeleton owner teman-teman nah ini udah jadi ya dan disini saya buatnya itu one hit nah jadi kalau sekali tabok gitu langsung mati oke lah dan seperti itu mungkin sekian aja dari video kali ini jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Bambang bye 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 Bambang